Oleh karena itu, kalau percaya mau bakar KPU hari ini, itu hak saya. Itu hak saya tuh bakar KPU. Bagar KPU hari ini. Itu hak-hak-hak. Coba langsung dulu. Nah, itu laku. Dari temuan sementara, kami menemukan... Ini stop dengan bacot, bicara-bicara banyak yang tidak jelas. Kau siapa, Panis? Eh? Kalau orang Yaman yang datang dari Yaman sana, tinggal di Indonesia? Makan di Indonesia? Cari segala sesuatu untuk hidup di Indonesia? Yang tetap bikin diri hebat? Kau ini goblok ya? Mantan menteri dipecat? Jadi gubernur tidak jelas di Jakarta? Baru masih menggotot-gotot apa? Kau ini goblok ya? Kau tidak banyak ngundang-ngundang itu kan? 1945, Fasional Mahat 1 tuh. Orang yang mau jadi presiden di Republik Indonesia ini harus selengah si Indonesia. Bukan orang Yaman yang datang dari Yaman sana. Kau gangguannya. Eh? Sugilah ya kau ini ya, Anis? Mantan gubernur kita ketik di Google saja. Gubernur terbodoh tuh kau. Itu Google yang menurut Google. Gangguan betul ini. Kau kalau sudah kali ya? Sudah. Orang ngatain Aba Anis yang pintar, yang berpendidikan. Jangan nggak punya etika. Nggak punya etika. Nggak punya etika. Ngatain Aba Anis. Nggak kotor-kotor. Segala apa diumungin. Segala ini ucapinya yang nggak enak saya baca nih di TikTok. Yang sopan lah. Kalau anak sekolahan, anak kuliah yang sopan. Nggak punya etika apa ngatain barang kotor itu di... Sama Aba Anis. Aba Anis sama orangnya nggak apa-apa. Tengah. Nggak bakal marah. Nggak tersinggung. Nggak apa. Dia malah senyum. Membawa berkah. Mengatain apa. Katain apa. Entah ya. Nggak ngatain Aba Anis kotor-kotor. Ada karmanya dari Allah. Liatin aja. Udah. Kalau udah menang. Ya udah. Jangan suka mengucapin Aba Anis yang kotor-kotor. Saya pun pendukung Aba Anis. Nomor satu itu saya yang ngeliat ya. Nggak senang. Iya guys. Seperti yang diketahui bahwa tim hukum Anis Baswedan dan Muhammad Iskandar sudah resmi mendaftarkan gugatan perkara. Persilisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ke mahkamah konstitusi. Sebelumnya Anis juga sempat memberikan pernyataan sekaligus meminta kepada seluruh jajaran aparat untuk tidak melakukan intimidasi terhadap saksi dari timnas Anis Muhaymin yang hendak bersaksi terkait dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 ini guys. Dalam pengakuannya Anis Baswedan mengatakan bahwa saksi-saksi timnas Anis dan Muhaymin ini guys diintimidasi ketika menemukan praktik penyimpangan dalam pemilu beberapa waktu yang lalu sehingga dengan adanya intimidasi tersebut membuat para saksi Anis dan Muhaymin tersebut menjadi ketakutan. Agar semua informasi yang terkumpul, terverifikasi, solid dan kami minta kepada semua jajaran aparat milita jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang mau bersaksi. Karena kita sudah menemukan di lapangan mereka yang menemukan praktik-praktik penyimpangan itu mengalami intimidasi, mengalami ketakutan padahal ini negeri yang merdeka, jangan sampai itu terjadi. Ya itulah pernyataan Anis Baswedan terkait adanya intimidasi atau terkait adanya tekanan yang dialami oleh saksi-saksi Anis dan Muhaymin. dia juga mengatakan bahwa praktik intimidasi ini tidak seharusnya terjadi terlebih Indonesia adalah negara demokrasi yang telah merdeka. Tidak hanya itu guys, Anis juga mengklaim bahwa dirinya menemukan adanya praktik politik tekanan dan imbalan yang dilakukan sebelum masa pencoblosan pemilu berlangsung. Entah apakah pernyataan Anis Baswedan ini benar atau tidak guys, saya tidak tahu ya. Yang jelas menurut saya, tuduhan-tuduhan kecurangan yang selama ini dinarasikannya tersebut adalah hak dia untuk mengatakan seperti itu guys. Saya rasa hal itu sah-sah saja ya. Yang terpenting adalah dia harus mampu membuktikan bahwa tuduhan-tuduhannya tersebut adalah benar agar apa yang selama ini dituduhkannya tersebut bukan hanya sekedar menggiring opini publik yang cenderung menyesatkan. Oke guys, selain pernyataan Anis Baswedan terkait adanya intimidasi terhadap para saksi-saksinya tersebut, disini saya juga ingin mereaksi sebuah video seseorang yang mengomentari atas pernyataan Anis Baswedan yang mengatakan bahwa saksi-saksinya tersebut telah mengalami intimidasi guys. Dan menurut saya video ini sangat menarik untuk kita simak. Karena apa? Karena komentarnya menurut saya guys cukup berani dan cukup pedas berikut videonya. Sama-sama Indonesia. Anggapan saya di video ini begini. Sudah. Mau bicara sampai mau ukir bahasa sampai manis bagaimana juga. Tidak bisa. Saya yang bilang. Kampu pakar-pakar hukum yang di kampunya yang dukung juga. Tidak bisa. Oke. 2024 ini saya yang bilang. Kekuasaan itu punya Tuhan dan kekuasaan itu sudah dikasih untuk Prabowo. Untuk nanti minata Indonesia. Membangun Indonesia ke depan lebih baik. Oke. Ini stop dengan bacot. Bicara-bicara banyak yang tidak jelas. Kau siapa? Panis. Eh. Kalau orang Yaman yang datang dari Yaman sana. Tinggal di Indonesia. Makan di Indonesia. Cari segala sesuatu untuk hidup di Indonesia. Yang terlalu bikin diri hebat. Kau ini goblok ya. Mantan menteri dipecat. Jadi gubernur tidak jelas diantung Jakarta. Baru masih menggotot-gotot apa. Kau ini goblok ya. Kau tidak banyak ngunang-ngunang juga. 1945. Fasilian lama ayat satu tuh. Orang yang mau jadi presiden di Republik Indonesia ini. Harus ulang-ngunang Indonesia. Bukan orang Yaman yang datang dari Yaman sana. Kau. Gangguan ya. Eh. So gila ya kau ini ya. Anis. Mantan gubernur kita kitik di Google saja. Gubernur terbodoh tuh kau. Itu Google yang menurut Google. Gangguan betul ini. Kau kalau sudah kali ya sudah. Kamu bikin segala macam cara apa lagi? Mau gunakan kampungnya itu. Pakar-pakar hukum dari mana lagi? Terlalu bisa. Tuhan sudah tentukan. Saya kutip kata-kata dari Ahok gitu. Kekuasaan punya Tuhan. Dan kekuasaan itu kalau sudah dikasih. Tahun ini. 2024 ini. Dan kemarin hasil keputusan. Terakhir. KPU sudah baca. Kau tidak puas ya? Eh. Pendidikanmu itu di mana? Atau otakmu ke pintaran itu di mana? Eh. Logika kalsiatmu di mana? Tidak baca undang-undang tuh kan? 1945 tuh. Pernah itu pendekomu Pak Refi Hairlum pernah bilang itu. Anies tidak bisa kan jadi presiden. Karena undang-undang 1945. Pasal 6 ayat 1. Kau nih. Katanya dosen. Pintar. Baru kenapa tidak baca undang-undang itu? Dia mau calonkan diri jadi presiden Republik Indonesia tuh. Utara asli Indonesia. Oke? Tuhan tidak buta untuk mau kasih Republik besar ini. Yang besar ini. Yang semua agama, semua ras, semua suku. NKD beribadah kulit. Hitam, kulit putih. Apa lagi? Bini Katunggul Ika tuh. Ada di Republik Indonesia nih. Makanya Tuhan tidak buta. Kau mau ngotong-ngotong apa lagi? Kau mau ukir bahasa sampai manis sampai mau bagaimana lain. Kau mau bahasa intelektual. Bahasa apa? Akademisi, model bagaimana. Kau tak bisa. Rakyat Indonesia subuktikan tanggal 14 kemarin. Kau siapa? Kalau orang nyaman tidak perlu. Mau datang antara-tara Indonesia sini. Kau gila ya? Eh? Jadi sudah. Tinggal tunggu Prabowo besok langsung. Kau gila. Gila total. Saya bilang. Ini susu setega ini. Setegi ini. Setengah gila. Makanya ngotong-ngotong terus ini. Kau mau gunakan tim apa lagi? Kemarin pemaksulan tidak jadi. Film dokumenter. Cara-cara licik apa lagi? Yang kalian lakukan. Tidak bisa. Tidak akan bisa. Oke? Saku. Tipe itu. Tipe itu. Kata-kata. Tipe itu. Tipe itu. Tipe itu jelas. Tipe itu. Dia kalah waktu itu. Dua ribu berapa. 19 kali. Dia kalah. Dan dia pernah bilang. Terus dia menjabat itu. Semenjak dia menjabat itu. Gubernur. Dia kayak. Dia pernah bilang. Kekuasaan punya Tuhan. Dan sekarang kekuasaan itu dikasih untuk Prabowo. Tidak bisa orang intervensi. Kalau manusia. Kamu mau intervensi. Tidak bisa. Kau manusia. Eh. Kamu bikin pemaksulan. Bikin apa lagi? Wapu tim-tim itu. Yang pintar-pintar. Raffi Hayrun. Firi Hamzah. Pasal segapsa. Apa lagi? Kamu bikin segala macam-macam apa lagi? Pakar-pakar kamu apa lagi? Yang kamu dari pihak kamu. Pintar apa lagi? Tidak akan bisa. Tuhan punya kekuasaan. Dia mau kasih untuk siapa. Kamu apa? Kamu bikin keras apa? Jadi stop ngotot-ngotot. Kau gue beri nanti goblok itu kau. Kita buka ketik di Google. Kita gue beri nanti goblok itu Anies Baswedan. Eh. Kamu apa? Mau bikin keras apa? Ditemukan-temukan apa? Tidak ada. Kemarin tanggal 14. Sudah ketik. Papua seluruh Papua ini sudah buktikan. Papua Tengah. Papua Pegunungan. Papua Barat. Manakwari. Papua Jayapura. Papua Selatan. Papua Barat Daya. Enam Provinsi. Kami sudah buktikan. Oke. Jadi tidak ada curan-curan. Tidak ada bayar. Tidak ada Sogok. Tidak ada terus. Di situ ada Teni Pordi yang jaga. Tidak ada intimidasi di situ oleh Teni. Tidak ada. Murni. Di Papua ini murni. Oke. Rakyat pilih dari hati. Dan kami cinta Jokowi. Karena Jokowi buat perubahan di Papua. Makanya kita pilih Prabowo. Jadi no-no Sogok sini. Tidak ada. Kita open-open saja. Oke. Jadi kau mau ngototot sampai mode bergantara bisa. Tuhan sudah tentukan. 24 ini Prabowo. Kau mau bikin segala macam-macam cara apa lagi? Tidak akan bisa. Manusia masa-masa mau lawan kekuasaan Tuhan. Tidak bisa. Kau manusia saja mau. Kau mau tentukan Tuhan. Tuhan kan kau mati. Kau mau apa? Masih bagus Tuhan kasih. Anda. Hik. Apa napas yang untuk bisa hidup bicara. Jadi. Mengaku saya sudah. Bahwa besok Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan Gimna Raka Bumi Raka. Sebagai Wakil Presiden. Untuk masa jabat. 2004-2009. Oke. Jadi kau kalau sudah kalah. Yang banyak bacot bicara yang tidak cerita-cerita ke Republik. Kau mau ukir bahasa model pintar apa lagi? Bahasa-bahasa intelektual apa lagi? Tidak bisa. Tuhan sudah tentukan. Kekuasaan itu kalian mau kasih untuk Prabowo. Kau mau apa? Kamu mau apa? Hmm? Ucapkan Prabowo dengan apa lagi? Debat pertama atau debat kedua tuh. Kau bicara dengan ganjar. Bicara. Prabowo macam mana kecil. Sampai Prabowo menangis. Kita di Raka Bumi Raka Bumi Raka meneteskan air mata. Karena Prabowo. Apa? Di serang. Oleh kalian berdua. Ganjar sama Anis. Dan kemarin tanggal 14. Raka Indonesia subuktikan. Jadi no curang-curang sini. Tidak ada. Bayar soal waktu tidak ada. Oke. Saya mau kesal untuk anda. Supaya jangan terlalu banyak gotot. Aku isi saja sudah. Oke. Saya. Raka Laki Suri. Papua. Ras Melanesa. Manukwari. Papua Barat. Jokowi tetap. Di heteroan Papua. Papua yang terbaik. Jadi sudah. Tinggal tunggu pantingkan Prabowo saja. Sebagai Presiden Republik Indonesia. Gimana kabung Raka sebagai Wakil Presiden. Oke. Salam logika. Manukwari. Papua Barat. Laki-laki Suri. Papua asli. Oke guys. Itulah video reaksi kali ini. Silahkan komen dan terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati